Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Nusdiamawang Anak kampung dari Kalimantan Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami bagikan Merupakan suatu kabar gembira Khususnya bagi madrasa, taus sekolah Atau lembaga pendidikan Di bawah naungan kementerian agama atau kemenar Melalui situs resmi kementerian agama HTTPS kemenap.go.id Pada hari Jumat 31 Mei 2024 Berita dipublikasikan Kemenap mendukung penggunaan makan bergizi gratis Ini alasannya Coba kita simak secara lengkap Beritanya melalui versi audio Program makan bergizi gratis Ini alasannya Jakarta, Kemenak, Kementerian Agama Mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis Di lembaga pendidikan agama dan keagamaan Makan bergizi gratis menjadi salah satu program Prioritas calon presiden dan wakil presiden Terpilih pada pemilihan umum 2024 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka Pada prinsipnya Kemenak mendukung program prioritas ini Sebab, makan bergizi gratis akan meningkatkan kesehatan anak-anak Hal itu akan mendukung peningkatan prestasi siswa Demikian penegasan Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan KSKK, Madrasah M. Sidik Sisdianto saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk Kebijakan makan bergizi gratis untuk anak-anak Diskusi ini digelar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan PSPK di Jakarta Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024 Makan bergizi gratis juga menjadi bagian dari bentuk keadilan sosial Sambungnya Terkait implementasinya Sidik Sisdianto mengatakan pihaknya masih menunggu kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbut Ristek Sebab, Lembaga Pendidikan Formal Binaan Kemenak Utamanya Madrasaha Mengikuti kebijakan yang diterbitkan Kemendikbut Kami siap menunggu regulasi yang ada dan mekanisme atau aturan mainnya Pastinya kami akan mendukung program prioritas ini sebagai bentuk Untuk meningkatkan gizi anak di madrasah dan prestasi mereka Sebutnya lagi Sidik, panggilan akrabnya Mengakui bahwa program ini membutuhkan anggaran yang cukup besar Namun dia yakin kalau itu juga akan dihitung secara cermat oleh pemerintah Sehingga kebutuhan anggaran yang dibutuhkan bisa teralokasikan Semoga nanti ketika anggaran pendidikan nasional naik Maka alokasi anggaran pendidikan di Kementerian Agama juga akan naik Kisarannya bisa sekitar 7-12T dan insya Allah bisa dialokasikan untuk menyukseskan program ini Sebut Sidik Jika makan bergizi gratis sudah menjadi kebijakan Kata Sidik, pihaknya juga akan mempersiapkan terkait skema distribusinya Sebab, mayoritas madrasah binaan Kementerian Agama adalah madrasah swasta Dari sekitar 87.000 madrasah 95% diantaranya adalah madrasah swasta Madrasah negeri jumlahnya hanya sekitar 4.000-an saja Kami akan diskusikan skema distribusinya Apakah menggunakan sistem catering atau optimalisasi kantin Ini akan menjadi perhatian kami ke depan Tandasnya Intinya, kami siap mendukung pelaksanaan makan bergizi gratis di Lembaga Pendidikan Binaan Kementerian Agama Khususnya madrasah Tandasnya Itulah kawan-kawan atau bapak ibu Berita yang lengkap melalui pensi audio Semoga nanti bisa terrealisasi dan melaksana dengan baik Sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia tentunya Akhirnya, kami sudah dengan Nabi Lai Taufik Wa'idah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!